Intro Selamat petang salam sejahtera di suhangan petang ini dari agenda daily Apa motif sahid umum Perdana Menteri setuju tubuh RCI? RCI ditulis oleh Zakaria Hamid, pembaca agenda daily dan penulis bebas yang berminat dalam isu politik semasa Berita sepenuhnya, apa motif sahid umum Perdana Menteri setuju tubuh RCI? Sahid Hamidi yang gagal hadir perbicaraan kes mahkamah kerana sakit tulang belakang tiba-tiba hadir mempengarusikan mesualat MT UMNO yang berlangsung selama 3 jam Semata-mata untuk gesa kerajaan menubuhkan RCI bagi menyasat dakwaan campur tangan politik dalam badan kehakiman dan pejabat peguam negara Belumpun barisan kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri mengangkat sumpah Sahid telah menggunakan parti UMNO untuk menekan kabinet membuat keputusan bagi kepentingan dirinya Dalam satu temubual dengan portal Malaysia Post pada 21 Februari 2020 Sahid mendakwa 47 pertuduhan rasuah terhadap beliau adalah bermotif politik Dalam kenyataannya selepas mesualat MT UMNO, Sahid mengatakan Perdana Menteri yang juga naik Presiden UMNO telah bersetuju untuk menubuhkan RCI Sekali imbas, Sahid nak mengatakan Perdana Menteri mesti tunduk kepada keputusan MT UMNO Yang mana dia adalah penerusnya Walaupun jajaran baru yang dikomplot oleh Sahid, Najib, dan Anwar gagal dan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri Sahid cuba buktikan dialah yang berkuasa, bukan Ismail Sabri Tidakkah penubuhan RCI ini perlu dibincangkan dulu dalam kabinet? Kabinet kerajaan PN sebelum ini telah membuat pendirian yang tegas Untuk tidak mencampuri urusan mahkamah dalam kes pendakwaan ke atas kumpulan kleptokrat Adakah kabinet baru di bawah PM dari Parti UMNO mempunyai pendirian yang berbeza? Jika benar, kemana perginya janji untuk mempertahankan kebebasan badan kehakiman? Seperti yang tertera dalam kenyataan bersama Perdana Menteri dan pimpinan Parti PH Yang kononnya menjadi asas permulaan baru kerjasama politik rentas Parti Kerajaan Keluarga Malaysia? Nampaknya, belum mampak apa lagi UMNO telah kembali semula ke perangai lamanya Keputusan kerajaan dibuat dalam mesyuarat UMNO bukan mesyuarat kabinet Sebelum ini, MT UMNO banyak membuat keputusan politik untuk menekan kerajaan PN di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Tetapi oleh kerana Tan Sri Muhyiddin bukan dari Parti UMNO Keputusan MT UMNO tidak mempunyai apa-apa kesan ke atas beliau Tan Sri Muhyiddin Yassin tegas dengan pendiriannya sehinggalah kumpulan 15 ahli Parlimen UMNO menarik sokongan kepada beliau Akhirnya Tan Sri Muhyiddin terpaksa meletak jawatan Mungkin kerana kali ini Perdana Menteri adalah dari Parti UMNO Zahid yang mewakili kumpulan kleptokrat dalam parti itu fikir mereka boleh menggunakan MT UMNO Untuk memberi tekanan kepada Perdana Menteri Sebagai naib Presiden UMNO, keputusan MT UMNO tentulah mengikut Perdana Menteri Apakah nasib kerajaan keluarga Malaysia ini jika MT UMNO berterusan membuat tekanan demi tekanan ke atas kerajaan Semata-mata untuk menyelamatkan kumpulan kleptokrat dalam parti itu UMNO hanya mempunyai 38 ahli Parlimen daripada 114 ahli Parlimen yang menyokong kerajaan Tidakkah 76 ahli Parlimen dari parti-parti lain hanya berpeluk tubuh berdiam diri melihat MT UMNO cuba membuat kerosakan? Mungkinkah ahli-ahli Parlimen dari parti-parti lain akan menarik sokongan kepada Perdana Menteri dalam parti UMNO Jika kerosakan yang cuba dibuat oleh MT UMNO semakin jelas nampak di mata rakyat? Atau kumpulan 15 akan menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri jika desakan mereka tidak dipatuhi? Mungkinkah Perdana Menteri akan bertukar lagi atau pilihan raya diadakan? Yang pasti tekanan demi tekanan akan dibuat ke atas Perdana Menteri dan kerajaan Sehinggalah kumpulan kleptokrat ini bebas Kita tunggu dan lihat sahajalah Ditulis oleh Zakaria Hamid dari Petaling Jaya Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendirian agenda daily Segala risiko akibat penyiaran artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sendiri Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton!